Halo semuanya, selamat datang di channel DJB Lenovo ThinkPad tipe T450S Kita cek apa saja fitur-fiturnya dan apakah masih relevan di tahun 2021 ini Langsung saja dari bodinya Ini sangat Lenovo sekali, ThinkPad dengan bodi berbahan plastik di bagian luarnya Namun, untuk plastiknya ini sangat durable Walaupun ThinkPad di bagian samping-sampingnya yang touch point yang tipis Di sini memang sering diperhatikan, bakal sering ada retak Namun, untuk bagian lainnya yang plastiknya ini cukup oke Tidak ada masalah di umur yang sudah sampai 5 tahun ini Dan untuk keyboardnya, keyboardnya ciklet dan ciri kartu di ThinkPad Sangat bagus, travelnya cekat jauh Jadi tidak kena masalah untuk bagian keyboardnya Touch pointnya juga luas Di sini juga masih berfungsi dengan baik Di atas ini, tipenya i7 Dan tipe yang sudah touchscreen Di sini CPU-nya bisa kalian lihat, tipe 5600U Dia sampai 3,2 GHz untuk single core Jadi sangat cepat Memorinya Bawaannya 8GB RAM, bisa di-upgrade Sampai 16GB DDR3 Tipe speednya 1600MHz Disknya yang saya tes ini, tipe yang hybrid SSID Bisa di-upgrade juga mendatang di SSD Sampai 1TB atau 2TB Wifi-nya sudah yang dual band di sini GPU-nya share Tipe 5500MHz Peningkatan lebih bagus dibandingkan tipe yang 4000MHz Di sini GPU-nya share sampai 3,8GB Oke, dan sudah yang terbaru Windows-nya dan update-nya Memakai yang tipe Edge Kita coba complete setup seperti apa Oke, seperti ini Microsoft Edge yang terbaru Tampilannya Dan kita tes untuk YouTube Untuk suaranya seperti apa Kita cari yang free Ini kita coba play Oke, ada ikan gratis juga Untuk suaranya Standar Namanya kencang Seperti ini Suaranya Kualitinya Full HD dapat berjalan dengan baik Tidak ada masalah Tampilannya juga bagus Sudah yang Full HD Full HD IPS Touchscreen Jadi Kombo yang sangat lengkap sekali Untuk pemakaian sehari-hari Apalagi sekarang udah jamannya touchscreen Sudah terbiasa dengan touchscreen lebih cepat seperti ini Dibandingkan memakai mouse Ataupun trackpad Kita coba untuk video yang 4K Apakah bisa berjalan dengan lancar Jadi untuk pemakaian Kemarin seharian dipakai untuk Download Instalasi Dan berbagai macam aplikasi Di bagian Samping Sebelah Kiri Yang dekat speaker grill ini Memang agak hangat Jadi Pemakaiannya Membutuhkan ruangan yang memang lebih adem Namun tidak masalah Tidak sampai panas sekali Kita coba tes untuk video yang 4K ini Ya 4K dapat berjalan dengan baik Tidak ada masalah Walaupun layarnya masih Full HD Ini dia Kita bisa cek lagi tadi Settingannya Saya memakai settingannya 4K Kita coba Fullscreen Ini dia Tidak ada gejala lag Atau patah-patah Ataupun trolling dari Dia baunya Fan Jadi dapat berjalan dengan mulus 4K Oke Kita coba tes untuk Bagian kameranya Jadi kameranya ini Cukup standar Kamera yang 1,3MP Untuk videonya Kita coba cek untuk Settingannya Oh sorry Fotonya ini 0,9MP Jadi HD Untuk videonya juga untuk HD Maksimum Tidak ada yang Full HD Sayang sekali Namun untuk Hasil warnanya Reproduksinya Sangat natural Oke Tidak ada masalah Tidak Menimbulkan banyak grain Ataupun Bintik-bintik Di saat cahaya cukup Jika sudah gelap Baru Memunjukkan warna yang Tidak bagus Lebih grainy Namun untuk hasil foto Untuk zoom Sampai teman-teman Sekarang online Sangat bagus Dan Kita cek lagi Di speed testnya Coba speed test dulu Untuk wifi Seberapa cepat Jadi ini Juga penting Teman-teman Apakah Mendapatkan Signalnya Cukup oke Dingpad ini Pingnya Lumayan Speednya juga oke CBN Memakai Up to 100 Mbps Di sini Sekitar 7980 Ini cukup oke Lancar Walaupun Memang ada yang Lebih cepat lagi Bisa cek di video Sebelumnya Untuk pobotnya Charger Charger Standar seperti ini Dari Lenovo Yang tipenya Mirip seperti USB Baterai Jadi untuk Lenovo ini Oke sekali Baterainya Jadi bisa ada Dua baterai Teman-teman Jika ada baterai Cadangan Dalam keadaan hidup Bisa diganti langsung Diganti Tidak Perlu Mematikan dulu Komputernya Karena ada baterai Di dalam internal 3 cell Dan baterai Yang luarnya 6 cell Oke Untuk bobotnya Ini Sekitar 1,8 Kilo Jadi untuk Ukuran 14 inch Sangat normal Tidak berat Ataupun Tidak ringan Untuk bagian Pinggirannya Seperti ini Jadi lengkap USB nya ada 3 3.0 Ada Mini display port Yang sekali ini Jarang dipakai Di Indonesia Speaker grill Charger Di bagian belakangnya Untuk baterai Ini dia Baterai yang 6 cell Jadi ada tonjolannya Jika mau baterai yang lebih slim Yang 3 cell Namun Kapasitas Untuk daya tahannya Berkurang Untuk 6 cell ini Sekitar 5 jam Untuk yang 3 cell Sekitar 3 jaman Oke Di bagian sampingnya Juga Disini masih ada Port VGA Jadi untuk teman-teman Projector yang masih vegan Pakai sekali Sayangnya tidak ada HDMI Disini ada port LAN USB lagi Disini ada port Untuk SD card reader Disini untuk SIM card Ada jack 3.5mm Oke Tidak ada lagi Untuk bawaannya juga Sudah ada license Dari Windows nya Jadi upgrade Sangat aman Aktifasinya langsung Disini ada docking port Teman-teman bisa langsung Connect docking port Bisa menambahkan port Tambahan lagi Untuk masuk ke bagian Methodist nya Harus dibuka Semua skrupnya Di bagian sampingnya Juga harus Dibuka Clip 1 Jadi Agak risk kan Namun Memang seperti ini Tipenya dari Lenovo Di bagian depannya Ada indikator Jika sedang standby Bakal berklip Warna merah Jadi sangat simpel sekali Modelnya sampai sekarang pun Seperti ini Untuk touchscreen nya Dapat berfungsi dengan normal Tidak ada masalah juga Disini juga ada Lampu LED yang menyala Lampu LED warna hijau Disini merah Disini warna hijau Jika sedang standby Seperti ini Oke Mungkin untuk kelemahannya Agak panas Di bagian Dekat sisi fan nya Dan bobotnya Tidak terlalu ringan Jadi untuk teman-teman Yang butuh Lebih Portable Cari yang 12 inch Ada juga link nya Yang tipe X250 Oke Teman-teman Jika ada pertanyaan Bisa tulis kolom komentar Jika ada tambahan Saya akan tulis kolom deskripsi Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan follow IG kami Atau facebook kami Datang jual beli Terima kasih telah menonton